Terbaik, saya ambil dua-duanya. Optik Melawai, when you expect the very best. Pesan Paus tadi itu sangat mendasarnya. Sangat filosofis, bahkan sangat sofistik menurut saya. Sangat dalam. Mari kita menghayati sekali lagi apa yang digambarkan tadi Paus itu ya. Dan kami mengundang untuk senantiasa, kalau perlu kita kasih tempat istirahatnya di Istiqlal. Ya, apapun agama kalian, dan kita bisa bekerjasama untuk menyebarkan kemanusiaan. Nah, pertama saya ingin sampaikan ya bahwa dua mesej tadi yang kita sampaikan. Pertama, bagaimana meningkatkan kualitas kemanusiaan tanpa ada sesuatu yang bisa mencederai. Pesan Paus tadi itu sangat mendasarnya. Sangat filosofis, bahkan sangat sofistik menurut saya. Sangat dalam. Mari kita menghayati sekali lagi apa yang digambarkan tadi Paus itu ya. Dan juga mungkin bisa disejajarkan dengan apa yang tadi saya statementkan. Jadi mungkin teorinya apa yang disampaikan oleh Paus. Tapi kami ingin merealisasikan dalam bentuk bakta dengan adanya terowongan, dengan adanya joint parking di sini ya. Dan berbagai macam kegiatan bersama yang kami lakukan. Toleransi itu bukan hanya diseminarkan, toleransi itu bukan hanya diwacanakan, tapi toleransi itu dimuktikan. Inilah yang dilakukan istiklal. Tidak banyak bicara, tetapi banyak berbuat. Dan kami menghimpau pada rekan-rekan semua. Mari kita bekerja dengan hati nurani, karena hati nurani berbicara bisa diterima semua pihak. Saya motonya, humanity is only one. Kemanusia itu hanya satu. Tidak ada bedanya. Satu sama lain itu sesuai dengan prinsip kami dalam Islam. Walkar aram nabani adam. Allah memuliakan anak juju adam. Anak juju adam, apapun agamanya, etniknya, warga negaranya, jenis kelebihanya, we are the same. Kita sama semuanya. Oke, ada pertanyaan? Pak, tadi kan ada penandatangan lain ya di depan perawangan selatuh lagi. Iya. Jadi penandatangan itu seperti yang dibacakan tadi, itu bukan hanya kami berdua antara istiklal dengan katedral atau antara katolik dengan Islam. Tapi itu for all. Semua umat manusia itu sangat universal. Dan kita berharap supaya ini menjadi viral dan itu nanti akan memberikan nilai tambah untuk penciptaan nilai kemanusiaan di masa depan. Ada lagi? Ada rencana dipajang di mana atau misi? Di dalam? Iya. Kita akan di katedral istiklal dan juga di terowongan. Kami akan pasang di terowongan. Dan kita juga punya museum. Istiklal punya museum. Katedral juga punya museum. Museum itu juga bisa disaksikan semuanya. Untuk terowongannya apa? Iya. Insya Allah dalam waktu dekat ini kita akan usahkan. Ada lagi? Pertanyaan yang bagus. Kami juga sudah sampaikan kepada Romo tadi bahwa ini jangan hanya sampai di sini tapi kita harus dilanjutkan dalam bentuk program action untuk di masa depan. Antara lain kita akan sampaikan juga nanti ya. Mungkin kita akan melakukan pertemuan rutin terutama tadi membicarakan tentang lingkungan, penyelamatan lingkungan. Kami sangat yakin ya. Jika hati Nurani yang berbicara tidak ada sekat politik, tidak ada sekat agama, dan tidak ada sekat kewarangan negaraan. karena semua berasal dari sebuah terowongan bawah tanah tadi istilahnya luas ya. Kita berasal dari satu titik dan diatasi berbeda. Terbaik, saya ambil dua-duanya. Optik Melawai. When you expect the very best.